Risma kembali pamitan Ini pesan visioner yang gak boleh diabaikan calon penerusnya Ditulis oleh Widodo SP dari SeaWorld.com Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini kembali berpamitan Menjelang berakhirnya masa jabatan yang akan selesai pada Februari 2021 nanti Bu Risma memakai momen peresmian lapangan olahraga di tampak asri Surabaya Pada minggu 16 Agustus 2020 untuk menyampaikan pidato perpisahan Bu Risma pun menyampaikan kerinduan hatinya Bahwa beliau ingin melihat warga Surabaya mengalami kemajuan atau peningkatan mutu kualitas SDM Tak hanya kotanya yang menjadi cantik dengan infrastruktur yang berkembang Tujuan saya memang untuk membangun motivasi karena tidak ada gunanya saya bangun Surabaya bagus-bagus Tapi manusianya tidak mendapatkan apa-apa, kan eman Saya ingin menyampaikan kenapa saya masih bertahan jadi wali kota Karena tujuan saya ingin warga Surabaya lebih sejahtera Tutu Risma, wali kota yang dikenal suka berbicara tegas dan tanpa basa-basi ini Juga berkata bahwa beliau ingin warga Surabaya berjuang, bergerak dan jangan sampai menjadi penonton di kotanya sendiri Terus ada pula pesan motivasional untuk anak-anak Surabaya yang disebut Burisma berhak untuk sukses dan berhasil lewat perkataan ini Kalian semua berhak sukses dan berhak berhasil Sekarang jangan lagi bilang saya hanya anaknya tukang becak dan sebagainya Meskipun anaknya tukang becak, kalian masih bisa berhasil Asalkan kalian mau bekerja keras Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan, asalkan kalian mau By the way, awas jangan ada yang memelintir ucapan Burisma yang bagian ini Beliau jelas tidak sedang memandang rendah atau menganggap remeh profesi sebagai tukang becak Namun beliau sedang mengembarkan semangat dan memberi motivasi agar anak-anak dari keluarga yang sederhana berani bermimpi Yakin bahwa mereka bisa berhasil dan mau bekerja keras dengan penyertaan Tuhan Kehidupan Burisma sendiri dapat menjadi contoh sekaligus inspirasi sebagai wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya Melalui pemilihan langsung selama dua periode Bagi saya terlepas dari keterbatasan beliau sebagai manusia biasa Kerinduan dan hasil kerja yang beliau tunjukkan sebagai orang nomor satu di Surabaya patut diacungi jempol Sejak beliau menyulap wajah Surabaya menjadi lebih enak dipandang dan menyegarkan Saya bahkan ingin setiap saat ada waktu pergi ke Surabaya Menengok kota kelahiran sambil bernostalgia dan menikmati kuliner khas Surabayaan Apa yang dikerjakan sungguh visioner Memikirkan masa depan warga Surabaya ketika beliau sudah tidak lagi menjabat Saya sih setuju Apalah artinya jabatan seorang wali kota Kalau ketika menjabat tidak ada perkembangan nyata terhadap kondisi kotanya Juga kualitas SDM di dalamnya Apa gunanya menjadi pemimpin daerah jika tidak ada sesuatu yang bisa dikenang dan terpatri kuat dalam benak warganya Seperti yang gelak akan ditinggalkan oleh Burisma bagi warga Surabaya Sejatinya pemimpin yang visioner seperti inilah yang diperlukan Bahkan tak hanya bagi warga Surabaya Ada kerinduan untuk meningkatkan kualitas SDM warganya Bukan terus menerus diberi janji kosong dan kata-kata manis tapi realitasnya bau amis Dengan harapan mereka menjadi pribadi yang lebih baik Supaya kualitas kotanya juga bisa terangkat Peningkatan kualitas yang seharusnya menjadi hak setiap warga Tak hanya bagi golongan tertentu, tak hanya bagi kaum berduit Atau mereka yang kebetulan dekat dengan para penguasa suatu daerah Otoritas dan segenap sumber daya yang dimiliki oleh Pemkot, Pemkap, dan Pemprov Memang sudah selayaknya dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup warga di daerah tersebut Tanpa ada niat untuk menggolkan kepentingan pribadi, kelompok, atau partai Dari mana sang pemimpin daerah itu berasal Ketika seorang pemimpin daerah sudah terpilih dan dilantik secara resmi Seharusnya pemimpin daerah terpilih ini menyadari sepenuhnya Bahwa dia adalah pemimpin bagi seluruh warga Tak hanya mereka yang memilih sewaktu hari pencoblosan Inilah yang seharusnya bisa dipahami dengan baik oleh calon penerus Tri Risma Harini Kelak Siapapun dia, laki-laki atau perempuan Kader PDI Perjuangan atau kader partai lain Apa yang sudah dibangun dengan berjeri lelah oleh Tri Risma Harini Seharusnya bisa diresapi Lalu diteruskan sampai niatan mulia tadi terwujud Tentu saja dengan membuka kemungkinan adanya perbaikan Terhadap segala sesuatu yang dirasa masih kurang Selama kepemimpinan Burisma sebagai wali kota Surabaya Apakah nantinya visi luar biasa dari seorang Tri Risma Harini bisa diteruskan Bahkan dikembangkan dengan lebih mantap lagi oleh penerusnya Kita tunggu bersama Semoga kejadian seperti Jakarta sepeninggal Ahok Jarot Tidak sampai terjadi di Surabaya Dan saya yakin tidak akan terjadi karena Surabaya berbeda dengan Jakarta Terima kasih telah menonton!